Tapi ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dok. Gak apa-apa, satu lagi bonus deh. Satu lagi ya dok ya. Ini perihal, saya pilihin dulu dok. Sebentar. Oh ini dok, ini terkait pola makan dok. Ada yang bertanya perihal. Dok, pola makan nutrigenomik. Nutrigenomik? Apa ya dok ya? Gak tau. Gak tau ya dok ya. Oh itu pola diet dok, pola diet makan dengan pola nutrigenomik. Itu apa ya dok ya? Oke, jadi itu adalah suatu tren baru. Dimana kalau orangnya dicek. Jadi syaratnya untuk mengetahui nutrigenomik ini mahal banget sebetulnya. Orangnya mesti dicek dulu di lab. Nah dengan di lab lalu kemudian diketahui profil. Profil gisinya dia. Nah ada beberapa orang memang mempunyai beberapa profil yang tidak sama dengan orang lain. Nah itu sebabnya kenapa nutrisinya disesuaikan dengan profil yang sudah nanti ada di dalam lab. Yang dianalisa di dalam lab. Saya rasa ini akan menjadi terlalu panjang untuk dibicarakan. Karena nutrigenomik itu kalau mau dibahas bisa satu semester. Seksi banget itu adalah salah satu bagian ilmu gisi yang sangat modern belakangan ini. Tetapi saya bagi publik yang sifatnya awam. Saya tidak mau terlalu banyak terlalu spesialistik di bidang itu. Karena ini akan mengacaukan juga dengan yang disebut. Ya itu yang saya mengatakan. Orang itu sebetulnya hidupnya tidak usah mahal. Murah-murah saja. Tetapi kalau Anda lalu kemudian makannya terlalu milih. Ya urusannya jadi panjang. Jadi makanlah seperti apa yang badan Anda butuhkan. Dan nutrigenomik itu juga tidak berlaku sejak anak itu masih bayi. Artinya pola makan sehat seimbang itu sebetulnya bisa kita bina sejak anak ini masih usia bayi. Sehingga tidak usah kejebak dengan yang namanya diet-diet ajaib masa kini. Itu hemat banget loh mas. Ini ada satu lagi pertanyaan dok. Saya akan bacakan ini perihal sayur dan buah dok. Dok makan sayur dan buah kalau berlebihan apakah akan mengganggu penyerapan zat gizi yang lain dok? Sepertinya enggak ya dok ya? Enggak. Sebenarnya sepertinya apa? Ada cerita. Ada cerita. Ceritanya demikian. Sekali lagi istilah kebanyakan itu tentu tidak baik. Sebab kalau kamu sudah terlalu kenyang dengan sayur dan buah. Lalu bagaimana dengan lauk? Karena Anda butuh protein. Lalu bagaimana dengan makanan pokok? Karena Anda butuh tenaga. Karena kalau Anda cuma makan sayur dan buah, betul sayur dan buah adalah karbo. Tetapi gulanya itu fruktosa. Dan seratnya tinggi. Dan jumlah kalorinya tidak sebanyak kalau misalkan Anda butuh kerja dengan tenaga yang cukup. Apalagi kalau Anda hidup aktif. Anda olahraga. Anda perlu warah wiri. Anda masih mesti ngerjain macam-macam. Kelimpungan di rumah. Ngosek, nyapu, ngepel, nyetrika, manjat. Waduh. Nek, cuma makan sayur sama buah. Nah, kita nanti seperti hewan bersayap. Atau minimal marmut. Tidak bisa. Manusia itu tidak bisa cuma makan sayur dan buah. Dan efek negatifnya tentu saja Anda kekurangan protein. Jadi menjadi vegetarian, menjadi seorang vegan. Ya, barangkali itu yang disebut dengan trendsetter. Itu disebut sebagai fat diet. Itu adalah diet yang mengikuti tren jaman sekarang. Tetapi tidak bisa dijadikan suatu patokan di sisa imbang. Saya tidak setuju. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.